Pernikahan yang digelar di Pulau Dewata Bali ini ramai menjadi perbincangan lantaran perbedaan keyakinan yang dianut oleh kedua mempelai pengantin. Momen bahagia tersebut menjadi momen yang mengharukan. Yuki Kato dan Fidi Aldiano bahkan berurai air mata mengetahui hubungan mereka berhasil dibawa ke pelaminan. Sebuah video juga memperlihatkan saat Mika berurai air mata ditelukkan ayahnya. Kabar mengenai Mika tanpa yang menjadi moallaf pun santar diberitakan. Namun tidak sedikit pula yang menduga jika Deva Mahendala yang mengikuti keyakinan istrinya. Lantaran dalam sebuah postingan, keduanya terlihat berada di depan sebuah gereja. Setelah resmi menikah, Mika menampak nama belakang sang suami di bioakun Instagram pribadinya. Wanita 28 tahun ini menuliskan nama lengkapnya sebagai Mika tanpa yang Mahendala. Dengan mengenakan gaun pengantin milik mendiang ibunya, Mika resmi menyandang status sebagai istri dari Deva Mahendala sejak 28 Januari 2023. Sebuah momen mengharukan pun sempat terikam kamera ketika ayah dari Mika yaitu Mikal Tambayo tak kuasa membendung air matanya melepas putrinya yang kini menjadi seorang istri. Selain itu, rupanya keduanya juga larut dalam kesedihan, mengendang kepergian sosok ibu dan sosok istri dalam hidup mereka. Sesi berdansa itu pun pecah menjadi tangis bagi keduanya. Seperti yang diketahui, Deva Malayholo, ibu dari Mika Tambayo meninggal dunia akibat penyakit autoimun pada 3 Maret 2019. Acara bahagia yang hanya dihadiri oleh kerabat dan sahabat dekat ini, lagi-lagi berubah menjadi momen yang mengharukan. Ketika, Deva Mahendala mengungkapkan isi hatinya setelah resmi menjadi suami dari Mika Tambayo. Deva Mahendala mengatakan, Salah satu kemungkinan yang paling aku suka, kemungkinan akan sesuatu yang tadinya disebut dua dapat menjadi satu. Hari ini, malam ini membuktikan kemungkinan itu telah menjadi kenyataan. Ungkapan isi hati Deva Mahendala itu pun membuat mata Yuki Kato dan Fidi Aldeano berkaca-kaca. Para sahabatnya rupanya tidak menyangka hubungan yang berbeda agama tersebut berhasil dibawa ke Pelaminan. Sementara, warganet semakin penasaran dan mempertanyakan agama yang dianut keduanya pasca menikah. Beberapa di antaranya juga penasaran dengan prosesi pernikahan mereka. Diketahui Deva Mahendala adalah seorang muslim dan Mika Tambayo penggandot Katolik. Seorang warganet kemudian mengungkapkan kebenarannya. Warganet tersebut mendapatkan info langsung dari keluarga Mika Tambayo. Ia mengatakan bahwa tidak satu pun dari mereka yang berpindah agama. Hal tersebut diperkuat dengan ujian foto-foto persiapan pernikahan mereka. Salah satu kerabat dekat Mika mengunggah momen saat ayah dari Mika mengenakan peci yang diduga momen saat akad Mika. Sementara diunggahan lainnya, tampak Mika melakukan doa bersama keluarga. Sementara diunggah